Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabaran anda sekalian? Mudah-mudahan semuanya senantiasa dalam keadaan sehat dan rafiat Baikkan anakku sekalian, kali ini kita akan belajar bersama Tematik Nah, kali ini kita akan belajar di tema 6, subtema 3, di MUPEL SPDP Nah, kali ini kita akan melanjutkan materi pada tema sebelumnya Yaitu tema 5, masih berkenaan dengan reklama Nah, kalau pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas beberapa bentuk reklama Kali ini kita akan membahas 2 bentuk reklama lainnya Yaitu poster dan brosur Seperti biasa, sebelum kita masuk ke materi Alangkah baiknya kita awali pembelajaran kita dengan bersama membaca basmala Bismillahirrahmanirrahim Baik, semoga baik-baik ya Kali ini kita akan mencoba untuk merefresh kembali ingatan kita Apa itu reklama Reklama adalah cara untuk mempromosikan atau memperkenalkan produk, produk, atau kegiatan tertentu kepada masyarakat atau kepada orang banyak Nah, kali ini kita akan mencoba mengkaji 2 jenis reklama Yaitu yang pertama adalah poster dan yang kedua adalah brosur Hari ini kita akan mencoba untuk mengetahui apa itu poster Bagaimana ciri-ciri poster dan seterusnya Kita lihat Poster Poster adalah reklama berupa selembaran kertas dengan ukuran yang lebih besar Yang lebih besar dari brosur maksudnya Oke Nah, kemudian apa saja isinya Isi dari poster adalah Berisi informasi dan gambar yang menarik Nah, biasanya poster ini identik dengan warna dan gambar yang sangat mencolok sekali Oke Dan tulisan-tulisan yang sangat colorful atau yang sangat menarik Singkat, panat, dan jelas Biasanya kata-kata atau kalimat-kalimat yang digunakan dalam pembuatan poster tersebut Nah, sekarang kita lihat isinya apa saja Isinya adalah Judul Biasanya di bagian paling atas Kemudian nama penyelenggara Kemudian informasi Dan yang terakhir Nomor kontak Atau nomor yang bisa dihubungi Mengenai kegiatan atau produk yang dipromosikan pada poster tersebut Oke, sekarang kita akan masuk ke Jenis berikutnya Yaitu brosur Apa itu brosur? Oke, kita ke papan tulis yang kedua ya Oke, baik-baik saja sekalian Nah, sekarang kita ke papan tulis yang kedua ya Di papan tulis yang ini Kita akan mencari tahu tentang apa itu brosur Oke, brosur adalah Reklama yang baru bahas lembaran kertas Yang biasanya dibagikan pada masyarakat atau orang banyak Di jalan atau di tempat-tempat umum Ya, masih pernah nih Bertemu atau bahkan menerima ya Menerima brosur-brosur yang dibagikan oleh sales-sellers atau pelaksana kegiatan dalam mempromosikan produk atau kegiatan yang akan mereka selenggarakan Nah, kali ini Di brosur ini Ukuran kertas yang digunakan itu lebih kecil ya Nah, ukuran kertas yang digunakan dalam pembuatan brosur itu lebih kecil Apabila dibandingkan dengan ukuran yang digunakan dalam pembuatan poster Nah, pastinya brosur ini akan lebih mudah untuk dibawa kemana-mana ya Karena ukurannya yang lebih kecil Kemudian, isinya tentang apa sih? Isinya adalah berupa informasi tentang produk atau kegiatan yang akan diselenggarakan Nah, selain dalam pembuatan poster dan brosurnya harus dengan baik Yang harus diperhatikan juga adalah Saat menempelkan atau membagikan brosurnya harus tepat sasaran ya Agar produk yang kita jual bisa laku Tepat sasaran atau kegiatan yang ingin kita laksanakan Berjalan dengan baik dan sesuai dengan keinginan kita Baikkan anakku sekalian, bateri kita kali ini cukup sekian Terima kasih atas segala perhatiannya Mudah-mudahan bermanfaat Kita akhiri pembelajaran kita dengan bersama membaca Alhamdulillah, Alhamdulillah, Hirabbilalamin Ingat pesan Ustaz, sholat di awal waktu Baca terus Al-Quran dan tambah terus hafalannya Sayangin orang tua dan bantulah mereka Jaga kebersihan dan jaga kesehatan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Terima kasih